Sejumlah informasi mengatakan dan sebenarnya sudah bisa kami konfirmasi karena kami mendapatkan pesan mengenai kronologis jatuhnya pesawat yang juga memiliki TNI Akatan Udara. Ini dari TNI Akatan Udara yang menyatakan bahwa kejadian awal dua pesawat yaitu bernomor TT 3103 yang kami dapatkan video atau gambarnya di nomor ekor TT 3103 dan juga sebenarnya ada satu pesawat lain yaitu TT 3111. Laporan awal yaitu pada Kamis hari ini 16 November 2023 bahwa dua pesawat ini meninggalkan lanut Abdurrahman Saleh sekitar pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dilanjutkan dengan join dan menentuk box formation continue routing melalui sejumlah area pantauan yang saat itu sedang dipantau. Sebenarnya ada empat pesawat yang sama yang diterbangkan pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat dengan julukan Chevron 1, 2, 3 dan juga 4. Nah, dua pesawat yaitu Chevron 2 dan Chevron 4 ketika pada pukul 11.18 Chevron 1 dan Chevron 2 ini dinyatakan lost contact atau hilang kontak itu dua pesawat lain yaitu Chevron 2 dan 4 coba menghubungi Chevron 1 kemudian tidak ada jawaban sehingga dua pesawat kembali ke lanut Abdurrahman Saleh dengan aman kemudian melaporkan kejadian hilang kontak kepada komando atas. Sampai saat ini masih dinyatakan dalam penyelidikan dan standby. Hanya saja dari empat pesawat yang diterbangkan dalam misi tersebut dua pesawat sudah kembali dengan aman sehingga empat personil dinyatakan aman. Namun dua pesawat ini masih dalam hilang kontak dan empat personil dinyatakan masih dalam proses pencarian. Sehingga jika berdasarkan video amati yang sementara kami dapatkan ini diduga ada dua pesawat penyelesa yang terjatuh di dua titik berbeda tapi sama-sama di sekitar Kabupaten Pasurwan Jawa Timur tepatnya di sekitar lereng Gunung Bromo.